hai hai oke teman gua ini udah lama jadi barista dari kapan Sili saya kurang lebih dari udah mau hampir setahun lah kurang lebih disini mau hampir 7 bulan 8 bulanan lah terus juga awal mulanya saya disini kenapa karena juga saya juga mau mengucapin terima kasih kepada yang ngajarin saya disini sebelumnya ada balisal lama disini namanya Loren Surya yang ngajarin saya semua basic copy dari A sampai Z dari teknik A sampai Z jenis-jenisnya teknik-tekniknya sedia semua yang ngajarin waktu itu pelucurnya tuh ketika saya dulu kontak-kontak sama Gustaf sebelah saya bilang ada kedai kopi ini saya lebih enggak sama jauh-jauh kan ngopi kan sini nyobain nyobain tiba-tiba entah apa yang ada di benak Mang Loren Surya itu dia bilang emang beli kopi atau emang bisa nggak badai basic copy karena saya ajarin saya kurang lebih belajar tuh di kedai punya dia tuh sekitar sebulan lah dari gelong nah saya belajar disana sampai sampai closing-closing itu sendiri begitu mulai sini-sini titik kunci buat apa emang saya pengen tahu tahu penjualan seperti apa begitu saya ketemu lah sama owner dia rencana tuh waktu itu mau ausi Australia nah dari Australia tuh dia bilang si ulang itu ke owner tuh om saya mau ke ausi jenis lalu lagi gabungti siapa ada si Salman sama siapa temen aku juga udah ketemu lah itu itu hari kabis maksudnya masih inget ketika hari Jumat Sabtu Sabtu kalau nggak salah orang ada sini kita ngobrol eh orang nyobain kopi saya tapi di luar jangan kasih tahu sama si Mang Om Surya kan karena saya dulu jujur masih buka buku resep buka Oh gini pakai tekaran segini 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 saya buat owner pun mungkin itu masih cocok sama saya begitu tapi Cappuccino yang terjadi Cappuccino dan dia hanya berpesan di sini saya ditip aja jujur sama tolong ditip kedai nah disitu saya belum tahu tuh ditip kedai ngapain toh saya belum berpikir kerja di sini kan karena ngapain ada Om Surya Oh Yaudah ya Oh pulang-pulang ya pulang saya nanyain Om Emang Aing ditip kedai ngapain ya kamu kerja di sini nah itu saya beres pulia nganggur dua-dua bulan lah sekitar bulan Maret April Mei Mei Juni Julian lah saya sampai sekarang pun sudah hampir setahun 78 bulanan menjadi badista buteh saya juga ingin berterima kasih gitu itu kan kepada Mangloren Surya pertama kedua juga kepada owner saya gitu kan Omahe terus ketiga-ketiga saya pengen berterima kasih kepada eh Stefani beliau-beliau lah yang mempercayai saya untuk menjaga kedai ini dari buka kunci setutup kunci itu sih mantep-mantep perjuangan banget ya eh yang susah atau waktu waktu awal belajar kopi yang susah itu bikin apa sebenarnya jujur sampai sekarang pun selatnya masih belum begitu bagus ya masih tetap pelatih cuman yang late art terus untuk selebihnya sih tidak begitu sih cuman kalau awal-awal memang saya masih punya ada buku resep saya pribadi lah karena beberapa gram-berapa gramnya awal-awal ketiga itu saya masih buka resep saya pun mengenangin tamu kasih buka resep tapi mulai dua bulan tiga bulan saya udah dua kepala semua dari mulai espresso base milk base sampai kopi susu itu sih eh ada cerita-cerita dibalik ketika udah dapet bulan ya Sampai ngomong-ngomong tahun lah kurang lebih hampir setahun ada cerita-cerita dari pelanggan nggak kalau enggak apa yang menarik yang menarik sih banyak sebenarnya yang terkenang dari yang terkenang juga ada sebenarnya jadi yang menarik juga ada ya namanya kamu juga kadang datang pergi datang lagi empat kali lima kali dengan sini ada terus ada juga yang memesan kadang-kadang V60 atau japanis digulain ya saya pun tidak bisa menolak karena itu kemauan dia saya lainnya saja ada minta tubruk digulain ada saya lainnya saja itu sesuai dia terus juga ada yang minta rewel itu bukan rewel sebenarnya sih yang ada di menu tapi menurut dia itu enak saya buatkan saja tapi dengan bahan disini dengan apa tuh menu disini saya masukkan saja dengan kuat-kuatnya asal jangan minta disangguan aja ya nah itu jangan tapi kalau selalu ada di sini ada saya sedia barangkali temen atau siapapun yang belum makan saya kesini lah ya mantap saya nyanyi makanan disini oh ya di disini tuh belum ada cemilannya ya belum cemilan paling nggak ada yang menikmik kayak kripik-kripik gini lah rencana sih kedepannya misalnya lu mudah-mudahan ada ya kayak tentang sosis, risoles, indomie goreng saya pengen seperti itu sih biar pemasukan pun tidak hanya dari kopi minimal dari makanan karena kan minimal orang yang menang minum kopi itu ada cemilan ada cemilan 10 menit pertama itu wajar lah kalau misalnya hanya minum doang masih dia lapar dong kasarannya makan ketik dia lapar ada cemilan nih ada apa nih cemilan paling nyebablinya om saya kepengennya sih ngobrol asap owner tuh ada cemilan yang kesana sosis, risoles atau apalah yang bisa dimakan gitu kan ada cemilan ada cepuluh dan cebelas oke apa itu ada kenangan lain nggak bisanya mantan tiba-tiba kesini orang lain sih nggak ada sebenarnya cuman yang apa ya datang lah pergi cuma biasa lah datang kesini cuman ya sekedar minta apa ya datang kesini sekedar mungkin dia dulunya galau ada masalah saya coba saya coba masuk udah enak tiba-tiba menghilang ya udah bukan anak saya intinya perasaan itu bisa dipaksakan biarkanlah biar mungkin nyari yang lebih apa mungkin dia dapat yang lebih nyaman saya pun disininya fokus aja ke kopi mau apapun urusan pribadi saya tiba-tiba tidak akan mengganggu perjalan saya profesionalitas betul mau saya galau mah ini cuman ya harap malu kalau saya lagi kurang mood ya kopinya juga kurang enak harap malu mati sih kalau menurut seorang barista kopi yang enak tuh yang nggak gimana terima kasih